hai 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 teman-teman kembali lagi dengan Klau disini dan kali ini kalau bakalan bikin video menggambar alis ala Klau jadi ini tutorial ya teman-teman karena kemarin tuh waktu Klau upload banyak foto ya di Facebook banyak banget teman-teman Facebook yang minta kau untuk bikin tutorial menggambar alis ala Klau dan ya kali ini kalau bakalan bikin videonya dan kalau hanya membutuhkan tiga alat ya sebenarnya empat sih sama kaca tapi kan disini kan kalau bisa ngaca di kamera juga dan ya walaupun itu tantangannya juga ya teman-teman sebenarnya tuh kalau nggak bisa banget buat gambar alis tuh di depan kamera gitu tapi ya kita coba ya teman-teman kali ini tapi kalau misalkan nggak bisa yang mau nggak mau kau harus ambil kaca lagi ke sini ya dan bahan-bahannya ya bahan-bahannya alat-alatnya gitu ya kita perlukan ini kalau pakai 2-1 dual drama call ya yang ini ya jadi ini ada dua warna tapi kalau pakai yang warna ini dia kayak coklat tua kayak gitu ya temen-temen dan kemudian kalau pakai concealer ya concealer ini kalau misalkan teman-teman yang nonton video belajar makeup botnya Klau itu kalau pakai concealer ini kelihatan nggak sih kodenya ya jadi kalau bacain jadi ini yang jordani gold yang like ya ini concealer jordani gold kemudian kalau pakai sikat alis dari oriflame juga yang ini ya jadi sama kaca ya tentunya tapi disini kalau mau coba dulu ngaca di kamera ya semoga bisa dan ya enjoy videonya kita kita mulai tutorialnya sekarang nah jadi teman-teman kalau mau gambar alis ya menurut apa kalau suka-suka googling ya teman-teman itu kalau misalkan teman-teman mau gambar alis studia lihatnya disini ini ujungnya jadi ditarik dari sini sini ini ujung alis kita kemudian tengahnya itu disini di tengah mata ya sama juga di sebelah aja kayak gitu ya kayak gitu ya teman-teman jadi kita udah tahu titik-titiknya dan ayo kita mulai jadi ini ya teman-teman pertama-tama kita bikin bingkai dulu jadi dari sini kita bingkai dulu alis kita ya di di bagian atas ini kita bingkai ikutin mengikuti bingkai yang dibawah ya teman-teman ya kalau udah ya kita tinggal isi di tengah-tengahnya ini ya biasanya kalau kalau karena kalau udah punya rambut-rambut ya di alis jadi kalau cuma bagian depan kalau nggak isi jadi cuma dari sini ya ke belakang nah teman-teman kalau sudah selesai diisi biasanya kalau sikat ini ya buat memblend juga barisnya ini kalau sikat biar bagian depannya itu kayak terlihat natural gitu loh ya teman-teman nah kita blend-blend terus sampai dia itu kayak nggak yang kelihatan garis-garis banget oke kalau udah biasanya ya kalau bakalan pakai concealer ini kalau taruh di bagian bawah sini di atas juga di atas juga kayak gini ya teman-teman nanti kita blend dan kita bikin di bagian sebelahnya dan alis kita itu tuh sebenarnya nggak akan bisa sama persis ya teman-teman jadi bisa bikin semirip-miripnya aja gitu ya bikin semirip-miripnya aja ini kok ngaca ya teman-teman jadi ya kalau lanjut ke yang di sebelah ya teman-teman jadi teman-teman bisa ulangin step-stepnya sama kayak di sebelah sini ya 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 nah gunanya untuk concealer ini supaya kita juga bisa mengkoreksi gambar alis kita kemudian juga bisa bikin kayak alis kita tuh lebih hidup kayak gitu ya ini belum selesai ya teman-teman jadi biasanya banyak lo blend concealernya pakai tangan aja kayaknya kalau butuh kaca ya 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 ini juga buat teman-teman yang kayak nggak mau alisnya dicukur gitu ya boleh banget ini concealer-nya juga membantu untuk nutupin bulu-bulu halus di alis ya teman-teman tapi kalau aku nyanyi kalau ini kalau cukur karena apa karena alisnya kalau itu bukan cuman bulu-bulu halusnya aja di sini tapi itu udah lebat banget jadi memang harus kalau cukur ya jadi ini kalau mau rapiin dulu concealer-nya ya teman-teman nah jadi kalau udah kayak gini jadi concealer itu fungsinya juga buat mengkoreksi juga ya buat mengkoreksi alis kita tadi kita ketebelan di ujung kayak gitu-gitu ya teman-teman sama dan itu kalau masih mau blend lagi ke depan biar terlihat lebih natural ini sebelahnya udah jadi sebelah sini kayaknya ketebelan ingat ya teman-teman bagian ujung tuh jangan terlalu di gimana-gimanain ya dan ini udah selesai ya teman-teman alisnya ya ini udah selesai biasanya kan kita makeup tuh alis dulu ya jadi konsulernya udah baru kita tutup pakai foundation ya jadi biar lebih rata ini mepaknya kau kau mau ini tutup dulu pakai ini ya tuh ini biar enggak terlalu lebay gitu loh tinggal dirasain biar enggak lari sendiri ke warna pinggiran-pinggiran alis biasanya kan kita pakai alis dulu kan baru makeup yang lain-lainnya ini kembali oke udah deh kayaknya oke ini udah selesai ya teman-teman bisa teman-teman lihat ini oke teman-teman oke teman-teman jadi sekian ya om tutorial membuat alis ala ala klaw kayak gini ya alis-alis antagonis ya teman-teman semoga teman-teman suka videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya hai da hai 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 sub indo by broth3rmax